kabar sehat Mbak Lina Alhamdulillah Mbak Yofa sehat Mbak Yofa gimana pagi ini tetap semangat tetap semangat harus ya harus ya siang pagi malam tetap selamat pagi iya semoga apa kali Mbak Lina, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami hari ini kita akan bahas suatu layanan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat begitu ya tapi kita mau ketahui dulu Mbak Lina mengenai home care ini sendiri mungkin kalau kita definisikan begitu ya, kalau home care itu ya mungkin sejenis suatu layanan di rumah sakit yang perawatannya dipindahkan di rumah begitu ya, tapi secara lebih kompleks lagi apa sih harus kita pahami mengenai home care terutama di RSA UGM Mbak Lina iya, iya makasih Mbak Yofa iya Mbak Yofa prinsipnya betul Mbak Yofa seperti yang Mbak Yofa tadi jelaskan perawatan di rumah itu benar nah fokusnya kami disini adalah kita tuh mau fasilitasi apalagi sekarang posisi kan pandemik seperti ini Mbak jadi kalau pandemik seperti ini kan banyak sekali para pasien yang memang sebetulnya membutuhkan pelayanan di rumah sakit tetapi takut nah dari takut itulah yang akan terjadi putus obat kemudian jika ada keluhan lain seperti biasanya home care itu kebanyakan untuk perawatan luka luka itu menjadi semakin kurang bagus nah itu kita memfasilitasi disitu intinya perawatan perawatan di rumah sehingga untuk untuk pasien itu atau keluarga itu lebih dimudahkan jadi tidak harus datang ke rumah sakit tapi kami yang akan kunjungan ke rumah intinya seperti itu Mbak Yofa gitu kemudian juga banyak iya gitu kemudian dari situ juga sebetulnya banyak sekali untuk pelayanan-pelayanan untuk kunjungan di rumah gitu para pemerintah terijaya jadi salah satunya itu kunjungan dari dokter dokter umum nanti kita gini kita kan ada beberapa keluhan-keluhan pasien itu kan sangat bervariatif sekali dan disini kita adalah tim gitu jadi di RSA itu tim home care kita itu adalah tim ada dokter ada kunjungan perawat ada bidan kemudian ada fisioterapi ada ahli gisi seperti itu nah untuk kita kunjungan ke sana itu nanti siapa yang akan datang dan itu nanti sesuai dengan keluhan dari pasien itu sendiri gitu Mbak Yofa oke oke jadi suatu fasilitas yang disediakan oleh RSA UGM bagi masyarakat yang mungkin masih merasa takut untuk mengecek kesehatannya atau kontrol begitu ya ke rumah sakit jadi perawatannya dipindah nih tenaga medisnya yang datang iya menjumpai apa yang ada di rumah begitu ya betul betul fasilitas yang sudah disampaikan tadi ada ahli gisi psikolog begitu ya kemudian fisioterapi terapi bahkan untuk perawatan luka pun di RSA juga ada begitu untuk kunjungan rumah betul Mbak Yofa oke dan ini juga sekaligus menjawab kekhawatiran begitu ya dari masyarakat yang hingga saat ini masih takut untuk ke rumah sakit begitu ya Mbak betul jadi selain daripada itu tadi sekarang kan kita masih memang alhamdulillah sudah turun tapi kita juga tidak perlu terlenang karena COVID ini turun kemudian kita juga akhirnya tidak mematuhi protokol nah disitu kita kan juga ada beberapa misalkan kita untuk perjalanan keluar kota diwajibkan untuk pemeriksaan PCR ataupun antigen seperti itu kan nah terkadang kan juga ada beberapa yang takut juga untuk ke rumah sakit nah kita juga bisa melayani itu untuk kunjungan ke rumah untuk pemeriksaan PCR karena biasanya yang sering pakai itu PCR karena PCR misalnya kalau naik pesawat itu kan syaratnya memang sekarang PCR nah itu kan butuh waktu beberapa lama misalkan besok mau terbang sekarang hari ini kita cek kita sesuaikan waktunya biar nanti bisa terpakai sampai dengan biasanya untuk perjalanan dinas kan ada beberapa yang hari ini terbang besok sudah kembali jadi biar tidak perlu untuk PCR dua kali sini PCR sana PCR misalnya kita bisa atur waktunya untuk kedatangan di rumahnya oh ya berarti kan yang pertama akan menghemat waktu yang kedua akan menghemat biaya karena tidak perlu dua kali PCR yang ketiga jelas menghemat trauma menghemat trauma karena tidak sakit kan kalau untuk dua kali di PCR gitu kan gitu oke baik Mbak Lina jadi kalau boleh tahu untuk fasilitas ini layanan home care ini sebenarnya sudah beroperasi berapa lama apakah hanya masa pandemi ini karena menjawab dari kekhawatiran masyarakat atau sebenarnya ini sudah beroperasi cukup lama jadi home care ini sebetulnya di RSA itu sudah cukup lama cukup lama kemudian mulai September kemarin mulai kita kembangkan lebih intensif lagi kita lebih fokus lagi karena terkait dengan banyak sekali karena kami kan disini ada pasien-pasien yang rawat inap jadi banyak sekali dari pasien-pasien yang rawat inap maupun yang rawat jalan yang memerlukan fasilitas itu kemarin tetap sempat vakum karena memang pandemik masih masih mengerikan saat itu kan maksudnya kasusnya masih tinggi itu masih ya sudah kita kita khawatir juga kan semuanya kan keselamatan atau safety itu bukan buat keduanya baik dari kita petugas ataupun dari si pasien atau keluarga pasien nah mulai sekarang kita sudah mulai atur strategi ataupun programnya seperti apa jika nanti kita pelayanan ke rumah berarti apa yang harus disiapkan kan kita sudah tahu APD yang tepat seperti apa kemudian keselamatan keselamatan dari pasien dan kita sendiri seperti apa kita kan tetap sekarang alhamdulillah sudah turun tapi tetap kita tetap prepare untuk tetap untuk apa namanya keselamatannya tersebut gitu sih mbak mulai September inilah kita mulai gencar lagi sudah bisa membuka diri lagi setelah dari kemarin bulan Juli Agustus kan luar biasa untuk kasusnya gitu mbak Ilva ya baik oke mbak Lina mungkin kalau bisa dijelaskan lagi ke pendengar terjaya secara lebih komples begitu ya adakah contoh-contoh kasus dengan gejala penyakit apa sih yang bisa dilayani di home care begitu mungkin selain perawatan luka tadi adakah kasus-kasus lain yang mungkin bisa dipakai begitu untuk pelayanan home care ya ya mbak Eva dan pendengar saya jadi gini sekarang saya masih kami ya disini khususnya masih fokus dengan membuat paket untuk pasien post stroke post stroke kita kan ada unit layanan stroke khusus memang masih kita kembangkan saat ini dan akan di kombinasikan atau digandeng dengan home care nya sekalian kenapa kok kita fokus di stroke juga yang pertama pasien post stroke biasanya pasien dengan lansia kebanyakan stroke itu kan biasanya gangguannya itu adalah dari kelemahan anggota gerak yang pertama yang kedua biasanya gangguan menelan kemudian kalau gangguan menelan berarti kan pasien terpasang dengan NGT atau selang makan yang ketiga pasien biasanya mobilisasi atau pergerakannya juga terbatas jadi biasanya dipasang selang tipis juga karena pasien mobilisasinya kurang nah itu itu juga bisa kita misalnya kan kalau habis operasi habis operasi habis apa namanya mondok pulang dijadwalkan seminggu lagi kontrol nah disitu biasanya keluarga aduh gimana ya mbak susah bawa berat maksudnya repot bawa uti uti ke rumah sakit itu repot karena keluarga pada sibuk kerja kemudian karena gak punya kendaraan karena banyak hal seperti itu nah itu kita bisa memfasilitasi kita kunjungan ke rumah biasanya kita sudah tahu tuh programnya karena apalagi kalau pasien sebetulnya gak harus pasien yang dirawat di RSA di luar RSA pun kita sangat biasanya kan kita ada komunikasi dulu via WA atau biasanya kita full up dengan telepon nah itu untuk evaluasi terkait dengan nutrisinya jadi orang pasang yang sound DNGD itu kan tetap harus disapih kemudian dan harus di belajar untuk bisa mandiri lagi bisa secara normal lagi untuk makan minumnya tidak harus tergantung dengan selang makan nah itu kita biasanya gandeng dengan ahli gisi yang tahu kebutuhan nutrisinya seperti apa latihan nyapihnya biar nanti bisa mandiri makannya tidak tersedak itu seperti apa nah seperti itu termasuk dengan selang pipis selang pipis pun itu kan ada resikonya juga untuk misalkan pemasangan yang cukup lama akan terjadi infeksi saluran kencing seperti itu nah itu juga harus kita evaluasi jangan-jangan sampai selang pipis yang harusnya dibakai cuma satu minggu itu kok sampai dua tiga minggu yang akhirnya bukannya membantu dari saluran akan menimbulkan penyakit kan penyakit yang lain yaitu infeksi saluran kencing seperti itu sih Mbak Eva gitu nanti misalnya akan kita ganding juga dengan kita juga sama dokter Saraf tentunya sekarang juga diskusi sekarang masih diskusi kita pakai apa saja yang akan kita tawarkan disitu yang mendukung untuk proses penyembuhan pasien sehingga kualitas hidupnya jadi lebih baik gitu kan jangan biar bisa bertahap bisa mandiri bisa menggerakkan anggota tubuhnya bisa beraktifitas seperti sedia kalah nah disitu yang pertama adalah nanti kita ada kunjungan untuk dokter spesialis ya spesialis Saraf tentunya kalau stroke yang kedua kita ada kunjungan dokter umum itu kita buat misalkan paket satu bulan spesialis kunjungan satu kali kemudian dokter umum nanti satu kali ahli gisi juga nanti akan kita programkan untuk satu kali untuk mengevaluasi terkait dengan nutrisinya kunjungan perawat nanti untuk kecek untuk NGTDC selang pipis dan makannya itu kemudian nanti ada fisioterapi jika memang pasien membutuhkan seperti itu fisioterapi itu kan untuk melatih kan kalau kita diim aja gitu kan pasien dengan kelemahan diim aja kan lama-lama ototnya mengecil ototnya mengecil tidak ada kekuatan otot otomatis buru-buru mau belajar gak kuat pasti itu kan nah itu harus dilatih dengan fisioterapi sama edukasi kita berikan seperti itu itu salah satu yang untuk setruk ya memang kita tujuannya biar supaya semua pasien bisa sembuh dengan kualitas hidupnya baik bisa sembuh sesuai dengan target kemudian keluarga juga tidak perlu repot dan takut untuk ke rumah sakit seperti itu oke selain pemantuan secara langsung atau on the spot ke rumah pasien begitu Mbak Lina apakah ada fosilitas yang dikhususkan misalkan untuk dokter khusus yang merawat nanti bisa konsultasi melalui telepon atau melalui whatsapp begitu ya jadi untuk paket seperti itu misalkan sebenarnya tidak harus paket ya kita per-perde perdatang itu juga gak masalah tergantung dari kemampuan dari pasien atau keluarga sendiri nah kita ada dokter yang akan konsultasi biasanya kami ada nomor WA-nya dari home care sendiri nah itu keluarga ataupun pasien keluarga pasien itu bisa konsultasi kapan saja misalkan Mbak kok ini tiba-tiba ibu tersedak ya oh kok ini tiba-tiba ibu kok mulai ngantuk-ngantuk kayak penurunan kesadaran itu gak masalah tidak harus tidak harus di nunggu kami datang itu tidak biasanya seperti itu dan biasanya kami sambung misalkan di WA kadang-kadang kurang jelas biasanya kami izin minta telepon kami telepon ibu ya hubungi keluhannya seperti apa ini misalkan karena jam kerja kita itu kan memang untuk home care mengikuti jam rawat jalan jadi jam pagi jam 8 setengah 8 sampai dengan setengah 4 Senin sampai hari Kamis hari Jumatnya setengah 8 sampai setengah 5 jika di luar jam itu nah itu biasanya kok namanya keluhan pasien kan bisa datang kapan saja bisa tengah malam bisa ini gitu kan selagi kami bisa memberikan instruksi misalkan kami kan tidak memungkinkan untuk datang di malam hari misalkan karena memang pelayanan kami hanya sampai sore nah itu biasanya kami sarankan memang kalau keluhannya semakin memberat kami sarankan ke IGD gitu dari IGD biasanya kan sudah ada kita kan terekod semua baik itu kunjungan kita ke rumah kita tuh ada namanya elektronik head record jadi semua semua tindakan yang kita lakukan semua keluhan pasien semua apa sudah kita tulis di situ jadi saat saat pasien datang ke IGDRSA tentunya nah itu pasti sudah tahu dari dokter oh ada dulu ini ya sudah pernah home care ya dengan keluhan ini ini jadi tidak sudah tahu oh treatmentnya nanti seperti apa ini bagaimana dan kami biasanya memang yang memegang untuk nomor handphone home care itu adalah kami perawat nanti kami akan konsulkan ke spesialis ataupun ke dokter penanggung jawabnya dari home care seperti itu nanti itu akan kita konsulkan sebaiknya gimana dok kita kan bekerja sesuai dengan ranah dan tupuksi kami jika itu bukan sesuai tupuksi kami kami tidak akan memberikan advice kami tidak berani pasti akan kita konsulkan dengan yang lebih ahli itu mbak oke baik luar biasa sekali nih apa nih yang harus terijaya dari layanan home care RSA UGM selain on the spot Anda juga diberikan pasir kita untuk bisa berkonsultasi langsung bersama dengan dokter melalui layanan praktis yang disediakan oleh home care gitu ya mbak Lina tadi kan ada jam-jam waktu tertentu terus disampaikan juga bahwa yang namanya penyakit itu kan bisa datang kapan saja bisa malam dan lain sebagainya apakah harapannya nanti ke depan akan ada layanan home care 24 jam yang dikhususkan dari RSA ya itu sepertinya menarik sekali ya maksudnya kita bisa memfasilitasi selama 24 jam ya nanti kendalanya saat ini itu adalah dari sistem SDM nya sendiri SDM yang SDM yang masih terbatas karena kemarin itu kita baru saja fokus dengan COVID kemudian sekarang ini memang sudah menurun kasusnya cuma kita memang belum ada pembahasan cuma sepertinya usul yang bagus ini kalau memang bisa kita bisa kita programkan juga untuk home care 24 jam seperti itu oke sementara sekarang belum ada cuma insya Allah ya next ya mudah-mudahan amin 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 Balina tadi kan ada juga layanan PCR dan lain sebagainya begitu ya yang kaitannya dengan pandemi begitu nah kemudian kan yang kita ketahui juga bahwa walaupun memang gejala virus corona ini sudah turun begitu ya di Jogja karena kita harapkan tidak ada kenaikan lagi agak maaf ada gangguan tadi iya betul tidak terdengar oke iya iya gimana Mbak Eva mohon maaf tadi sempat ano sempat off ya ininya iya Mbak Lina mohon maaf kameranya mungkin bisa dinyalakan itu off kameranya oke iya kan jadi terangis lalu gitu agak fleksa itu oh aduh enggak lah balina gimana Mbak Eva ada kalau kita ketahui kan RSA kan juga menaungi fasilitas bagi perawatan pasien COVID-19 ataupun juga isolasi mandiri begitu ya kita juga ketahui banyak masyarakat ataupun juga pasien yang menjalankan isolasi mandiri di rumah atau di bangsa-bangsa tertentu begitu apakah pelayanan home care ini juga menaungi mereka yang pasien dengan gejala COVID-19 tetapi OTG yang sedang menjalani isolasi mandiri ya oke nah itu kemarin sudah kita bahas juga dengan Tim itu bagaimana karena terkait dengan kalau untuk swipe PCR kita masih oke masih bisa lakukan dengan APD yang memang standar ya standar nah misalkan ini juga kemarin ada beberapa kasus misalkan ada pasien dengan UTG atau pasien apa namanya positif COVID dengan DM atau ulpus diabetikum atau luka gitu kan nah itu bagaimana itu kan pasien tidak harus mondok karena memang kondisinya bagus tapi pasien positif bisa enggak RSA home care itu memfasilitasi nah kemarin memang masih kita diskusikan dengan tim PPI pengendalian infeksi di rumah sakit karena kami memang harus betul-betul safety gitu kan itu bagaimana apakah bisa kita prinsipnya sebetulnya sih tidak masalah prinsipnya tidak masalah oke cuma disitu memang APD kita apakah nanti terkait nanti urusannya itu terkait dengan apa namanya BMHP atau bahan medis habis pakainya itu akan lebih tinggi karena kita harus pakai hasmat misal karena hasmat itu ada lumayan mahal juga harganya kan dan itu dipakainya hanya satu kali nah itu kan tentunya akan disaskan ke pasien atau keluarga nah itu bagaimana pengaruhnya akan disitu jika nanti memang kita kan sebelum tindakan pasti ada inform konsen atau persetujuan tindakannya gitu kan memang keluarga menyetujui atau itu memungkinkan dan tidak memberatkan dari keluarga tidak masalah karena kami tidak mungkin datang ke sana hanya pakai baju yang ala kadernya biasa hanya pakai gaun atau level 2 sedangkan pasien betul-betul positif karena kita di rumah kan ada keluarga juga kita bertemu dengan orang banyak disini kita melayani pasien di luar juga jangan sampai kita adalah pembawa gitu kan jadi jadi artinya sama-sama untuk untuk menjaga seperti itu mungkin bedanya hanya disitu kalau sebetulnya di inform konsen atau di persetujuannya setuju tidak masalah dengan tambahan APD itu tadi gitu sampai saat ini memang belum belum pernah kita belum pernah melayani untuk itu karena kebetulan konsen di September itu kasusnya sudah menurun pasiennya nah gitu mudah-mudahan nanti menurun terus itu harapkan kita bersama Mbak Lina itu gitu mungkin bedanya disitu aja sih Mbak 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 Lina kalau kita boleh tahu nih segmentasi dari pasien begitu kan berbeda-beda ada bayi anak-anak remaja dewasa bahkan lansia begitu tetapi untuk layanan home care ini apakah menaungi semua dari Mbak Lita dari bayi Mbak Lita hingga lansia atau ada segmen-segmen tertentu yang bisa dilayani di layanan home care ini ya untuk saat ini saat ini yang kita jalankan sementara kita untuk bayi bayi itu untuk kasus-kasus tertentu tidak semua kasus karena kami memang bayi itu biasanya bayi sehat yang kita tangani contoh biasanya kita akan kerjasama dengan bidan bidan itu untuk ibu nifas dan bayinya sekalian bayinya gimana nah kita fasilitasi gini jadi untuk ibu biasanya anak pertama ya untuk anak pertama ibu baru gitu kan nah itu punya bayi kan bingung bingung gimana mandiinnya gimana caranya gitu kan kan gitu kan Mbak nah itu kita fasilitasi nah kita ada kunjungan ke rumah untuk memandikan bayi untuk pijat bayi pijat bayi oleh bidan gitu kan sekalian kita edukasi ke keluarga karena kita ada target misal kita memandikan bayi tiga kali kunjungan pastikan kita harus peran proaktif dengan isi ibu jadi setelah tiga hari ibu harus berani sambil kita monitoring gitu untuk yang bayi sakit kami belum kecuali untuk yang luka ya kalau perawatan luka untuk bayi oke pasti bisa tapi untuk kasus-kasus yang memang perlu ada spesialis yang pemantauannya harus di rumah sakit itu kami belum bisa melayani di rumah jadi bayi dengan post operasi post operasi gitu ada luka yang perlu dirawat nah kita oke gak masalah kalau itu gitu jadi ini karena katanya kalau pandemi itu jadi semakin banyak anaknya nih nah jadi gak usah bingung ya betul-betul dengan adanya home care ini memudahkan juga begitu apalagi ibu-ibu baru ibu-ibu muda iya bagaimana cara memandikan memandikan betul-betul iya nah edukasi itu kan gendongnya gendong oh iya betul ya baru kepikiran saya kadangkan mungkin kalau kami itu kan di medis itu kan udah wok-wok-wok biasa gitu kan ibu dan bapaknya apalagi gitu kan nah itu kan pasti juga ngeri gitu kan aduh gitu kan nah itu itu aneh juga bagus juga itu nanti maksudnya satu paket untuk edukasi lah ya edukasi memandikan ijar bayi termasuk dengan ibu nifasnya ibu nifas itu terkadang kan dari faktor stresor yang biasanya mau bangun jam berapa terserah tidur jam berapa terserah nah tiba-tiba harus harus lembur begadang gitu kan sama bayinya itu kan bikin stres itu stres loh seperti itu kayak baby blues itu stres nah iya itu kan mempengaruhi dari produk asinya sendiri gitu kan nah dari produk asinya sendiri itu kalau dari stres biasanya akan berkurang nah kita akan bantu bagaimana kita me fasilitasi supaya pasien itu bisa relax supaya asi itu bisa lancar sehingga targetnya nanti tercapai kan gitu nah biasanya kita tawarkan untuk perawatan nifas itu adalah pijat bayi apa namanya pijat oksitosin untuk ibunya untuk memperlancar dari asinya sendiri gitu jadi satu paket lah tidak hanya bayinya aja ibunya juga harus diperhatikan juga biar si bayi juga tercukupi asupan asinya sendiri gitu ada edukasi khusus enggak bagi suaminya atau bapaknya agar mungkin bisa saling melengkapi begitu saling bekerja sama Mbak Lina oh ada tentu tentu ada jadi saat kita pijat oksitosin itu justru yang kita edukasi itu adalah si suami oh begitu iya karena pijat oksitosin itu adalah yang dipijat itu kan bagian belakang bagian punggung ke bawah nah itu posisi IV itu tiduran gitu kan di meja gitu kan sambil relax relax gitu kan santai nah kalau dipijat jangan kan dipijat suami di elus-elus suami aja kadang kan langsung relax gitu kan nah itu itu akan mengaruhi juga dari produkasinya jadi merasa ada kasih sayang perhatian gitu kan dari pasangan dari suami gitu itu akan sangat mempengaruhi sekali memang ibu baru ya ibu-ibu itu setelah melahirkan memang sangat-sangat butuh support terutama dari suami gitu iya Mbak Lina saya mau bacakan whatsapp terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kami oke oke terima kasih ada yang sudah bergabung ada dari ibu sari di Lempuyangwangi Mbak Lina untuk pelayanan home care sekaligus misal bisa mengantarkan obat atau hasil CT scan apakah bisa oke oke untuk hasil CT scan dan obat iya gitu ya kalau dari home care sendiri itu belum ada pelayanan untuk delivery ya delivery obat dan CT scan nah itu gini kemarin itu kita ada program memang ada ada ini khusus apa namanya Mbak yang suka ngantar yang buat delivery itulah orangnya itu kemarin sudah ada sebetulnya tapi kemarin belum ada tarisnya jika ngantar ke sana berapa ini berapa jadi selama ini kalau ada obat misalkan tapi obat-obat yang memang aman ya bukan obat-obat yang golongan-golongan tertentu gitu kan kita memang masih Pak menggunakan pakai gosen masih pakai gosen gitu iya itu sih memang pasti pakai itu untuk itu kedepannya insyaallah nanti akan kita bahas ulang sepertinya kalau misalkan kan misalnya kita kunjungan ke sana dengan dokter dokter memberikan resep gitu kan mungkin pertanyaan ke arahnya situ dokter memberikan resep gimana saya ambil obatnya gitu kan biasanya sementara ini sementara belum ada layanan khusus yang ada tarisnya dan seterusnya itu kita masih pakai gosen sementara pakai itu kedepannya memang sudah kita bahas untuk pelayanan dengan apa namanya layanan khusus gosen dari rumah sakit oke gitu ibu mbak lina itu ada yang sudah bergabung juga di live instagram kami ada mbak renny puspo halo mbak renny selamat pagi telefarmasi mungkin bisa langsung dijawab mbak lina program telefarmasi telefarmasi oh iya oke oh iya gini nanti ini mbak renny kebetulan memang dari teman kami juga di anu telefarmasi itu itu tadi yang dipertanyakan dengan oleh ibu bagaimana untuk jika ada obat kita ada telefarmasi nanti akan kami nanti kami share ya nomor home care ibu bisa WA ke kami nanti nanti akan kami teruskan ke farmasi kemarin farmasi memang sudah membahas terkait dengan telefarmasi itu nah sekarang dealnya seperti apa apakah sudah bisa berjalan atau belum nanti kami konfirmasi ulang seperti itu nanti boleh dicatat nomor kami nomor handphone yang bisa dihubungi nanti biar kami langsung balas kita kita tanyakan dulu atau kita ini ke bagian farmasi itu namanya telefarmasi di kami seperti itu mbak Mbak Lina kita lanjutkan lagi untuk yang sudah bergabung di whatsapp ya biayanya berapa bayar sekali atau setiap kunjungan bayar lagi ada Pak Dennis di Kulon Provo oke terima kasih Pak Dennis Pak Dennis oke Pak Dennis untuk terkait home care kami kami itu untuk terkait biaya tergantung dari apa namanya jenis perawatan apa sih yang mau digunakan itu tentunya akan berbeda range-nya dari perawatan di rumah sakit itu kita terus menggunakan tarif di rumah sakit misal Pak Dennis ke rumah sakit perawatan luka saya contohkan yang sering terjadi perawatan luka di rumah sakit tarifnya 50 ribu hanya perawatan luka saja belum dengan konsultasi dokter spesialis belum dengan yang lainnya itu sama dengan tarif yang akan kita tawarkan ke rumah 50 ribu hanya bedanya kalau disini adalah plus konsultasi dokter spesialis misal kalau kami adalah ada tarif sendiri tarif kunjungan sendiri misalkan tarif kunjungan 50 ribu plus apa namanya perawatan luka itu tarif rumah sakit 50 ribu jadi 100 ribu misal misal 100 ribu ditambah dengan transportasi kalau transport tidak bisa kita samakan tergantung dari kilometernya dari jarak rumahnya nah itu akan berbeda range-nya gitu Pak Dennis oke nah mungkin bisa dilanjutkan juga Mbak Lina untuk rutenya ASS kan berada di Sleman begitu ya apakah ini mencakup DI dan sepertinya atau luar DI pun mencakup seperti Prambanan Kelaten Matelan gitu misalkan oke jadi ini pasien kita sekarang saat ini kita sudah berjalan untuk home care kami itu kita ke arah kota sudah ke arah kota kemudian arah bantul sudah cuma bantulnya masih bantul yang sini ya belum perbatasan dengan Jogja kota nah sebetulnya yang membedakan nantinya adalah di transportasinya biaya transportnya kalau untuk jasa perawatan lukanya jasa kunjungan itu sama dimanapun tempatnya itu akan sama jasa perawatan tergantung besar kecil jenisnya atau apanya itu ya nah tapi yang beda itu hanya di transport misal pasien di Prambanan saya mau home care ya sudah dan di sana kita ada standar untuk kilometer lebih dari 10 misalkan lebih dari 10 kilometer 10 sampai 15 kilometer kita cas 60 ribu misal seperti itu nah jika mereka setuju tidak masalah jika mereka setuju ya karena itu kan tergantung dari transport kalau biaya sih sama sih sebetulnya oke baik terima kasih tadi Pak Deniz di Kulon Progo kemudian saya juga mau ketemu sama Bunda Rika di Jalan Monosari tercover dengan BPJS ya untuk oke Bu Rika terima kasih ini saya pengennya juga tercover ya cuma sampai sekarang BPJS itu belum bisa meng-cover untuk jasa home care jadi untuk home care ini sementara sekarang itu masih umum masih sebagai pembayaran pribadi pembayaran umum nah harapannya sih kalau memang ini banyak ya mungkin kalau ada yang fasilitasi untuk bisa ke-cover BPJS itu bagus sekali sebetulnya ya memang beratnya disitu untuk ini adalah masih sebagai pelayanan umum seperti itu Ibu Rika terima kasih yang sudah join bersama kami di Whatsapp mungkin ini melanjut segmentasi tadi selain untuk bayi atau hinggalan siap Mbak Lina kita kan tahu bahwa RSA UGM itu kan sangat ramah dengan defable apakah ini juga akan ada suatu layanan home care yang dipokuskan untuk defable sudah ada atau belum begitu iya jadi untuk yang sekarang kita memang belum betul yang tadi itu defable iya karena kita memang sangat ramah tapi sampai saat ini memang kita yang khusus untuk pelayanan defable belum ada cuma defable di sini artinya kan pelayanan apa yang diperlukan itu tergantung dari dokter spesialisnya atau penanggung jawabnya misalkan kebutuhannya intinya gini Mbak pasien defable dengan kebutuhan misalkan bayi kan ada beberapa yang tidak ada tidak adekuat dengan nutrisinya harus dipasang selang makan nah kita bisa memfasilitasi di tindakan pemasangan selang makannya seperti itu tapi untuk pengobatan segala macam itu memang dari dokter spesialis kemudian kita juga ada layan namanya jumpa dokter disitu misalkan Mbak saya jauh misalkan jaraknya jauh kesitu repot apalagi sekarang musim hujan dan gini gini gitu kan ya sudah kita ada layan namanya jumpa dokter dari jumpa dokter itu misalkan biasanya kita kerjasama dengan jumpa dokter Mbak Lina ini jumpa dokter ternyata harus di cek lab untuk jumpa dokter satu bulan ke depan harus sudah ada hasil labnya kita akan follow up disitu kita home care ke rumah si pasien untuk mengambil sampel darah jadi sebelum waktu untuk jumpa dokter hasil lab itu sudah jadi tergantung apa saja di hasil jumpa dokternya advice-nya apa saja nanti bisa disampaikan ke kami nah kami akan follow up ke rumah pasien gitu ya jadi memang saling-saling berkaitan antara jumpa dokter dengan pelayanan home care gitu Mbak Eva saya mau ke whatsapp kembali yang sudah bergabung Mbak Lina ini ada Mbak Siska di Casa Grande kalau boleh tahu alur pendaftarannya seperti apa apakah telpon atau data langsung alur pendaftaran bisa dua-duanya bisa misalkan saya jauh nggak sempat ke rumah sakit karena macet karena hujan karena tidak sempat karena waktu sebagainya bisa lewat telepon via telepon nanti bisa menghubungi ke nomor whatsapp kami saya sebutkan di sini atau nanti pas akhir oke nomor whatsapp kami di 0811 2839 573 bisa whatsapp bisa telepon bisa sms mau yang apa paling tidak biasanya bisa menceritakan terkait dengan penyakitnya seperti apa misalnya keluhan ya keluhan saya orang tua saya seperti ini ini nanti yang akan kita mengarahkan oh ibu berarti ibu memerlukan pelayanan untuk kunjungan dokter kunjungan alikisi atau tunjungan hanya perawatan oleh perawat atau bijan itu kita sudah bisa mengarahkan dan sudah bisa menyebutkan untuk kira-kira tarifnya seberapa gitu jadi langsung misalkan setuju nah disitu nanti ada inform consent secara secara bukan belum tertulis ya oh iya sudah setuju nanti untuk planning selanjutnya biasanya kita merencanakan untuk satu kali kunjungan dulu setelah itu setelah ada kunjungan ke sana baru kita kan bisa lihat kondisi pasien seperti apa gitu kondisi pasien hasil pemeriksaan fisik hasil pemeriksaan seperti apa hasilnya baru kita programkan selanjutnya misal oh bu ini ternyata perlu dipasang selang makan karena nutrisi ininya kurang adekuat jadi kita harus ini ya konsul dengan ahli gisi nanti biar dihitungkan kalori nutrisi proyek seterusnya nah itu itu nanti ahli gisi yang ahli seperti itu nah itu itu akan berkesinambungan seperti itu jadi pasien hanya bisa kalau kita via telepon biasanya lebih enak lebih tahu kita bisa menggali keluhan awal yang diketahui oleh keluarga seperti apa gitu Mbak Yova Bu Siska ya Bu Siska dikasih grande nanti bisa menghubungi layanan home care di 0811 2839 573 ya Mbak Lina ya betul oke bisa WA telepon ataupun juga SMS ya pokoknya gercep deh adminnya ya Mbak Lina siap baik Mbak Lina kalau proses pembayarannya seperti apa tunai atau non-tunai atau melalui transfer oke kalau untuk pembayarannya kita itu misalkan pasien itu kok berada misalnya kita pakai sistem deposit namanya deposit gitu kan misalkan deposit kok itu kita tergantung melihat dari kemampuan diri keluarga Mbak saya maunya perdatang aja pembayaran tidak masalah saya mau deposit 7 kali kunjungan rawat luka kan kita sudah memprogramkan berapa hari sekali saya mau deposit 10 kali silahkan nggak apa-apa nanti bisa via transfer misalkan pas di rumah sakit mau bayar via langsung dikasir dikasanya tidak masalah juga jadi kalau via transfer biasanya kami akan memberikan nomor rekening rumah sakit untuk dibayarkan beserta dengan berapa jumlah yang harus dibayarkan gitu baik Mbak Lina ini karena waktu kita kurang lebih 5 menit lagi Mbak Lina kan juga selaku perawat dari home care ini pasti juga menangani pasien-pasien begitu ya Mbak Lina secara on the spot secara langsung begitu bagaimana sih tanggapan dari pasien yang mungkin Mbak Lina ketahui mendapatkan respons seperti apa begitu Mbak Lina mungkin bisa diceritakan ke pendengar serijaya ya Mbak Nova Alhamdulillah selama saya bergabung di home care dan berusaha untuk karena niat kami itu datang ke rumah adalah untuk menolong menolong untuk pasien supaya kualitas hidupnya lebih baik supaya apa namanya keluhan dari pasien itu bisa berkurang atau keluarga juga bisa lebih apa namanya terbantu seperti itu respon dari semua pasien dan keluarga itu sangat luar biasa sangat baik sekali bahkan terkadang saat misalkan kita jadwal pagi ini datang biasanya pagi kalau tiba-tiba karena ada beberapa hal kita datunya siang biasanya pasti kita di bahwa jadi datang nggak Mbak ini nggak Alhamdulillah responnya sangat baik ya pasti kita oh ya bu mohon maaf karena ini kita akan infokan seperti itu nah itu Alhamdulillah respon mereka sangat baik dan sangat terbantu sekali dengan adanya home care ini misalkan kita memberikan edukasi kita memberikan apa namanya atris atau apa untuk bertemu dengan dokter misalkan untuk konsultasi dengan dokter aligizia seterusnya mereka juga sangat merespon dengan luar biasa seperti itu tanggapan-tanggapan yang baik dari pasien dan juga keluarga Mbak Lina mungkin terakhir mungkin bisa disampaikan ke pendengar terakhir kita boleh tahu Mbak untuk home care ini sendiri ada gedungnya begitu di RSA UGM atau ada ruang-ruang tertentu yang mungkin bisa diakses secara langsung ke rumah sakit begitu oke kita ada untuk stay-nya stay di rumah sakit itu di gedung Sadewa Lantai 4 oke ya di gedung Sadewa Lantai 4 itu stay kita di rumah sakit cuma terkadang kalau mau datang ke situ diusahakan WA dulu aja karena kami mobile kadang tidak ada penghuni kadang tidak ada penghuni karena kami harus mobile untuk ke kunjungan ke rumah pasien misalkan WA saya mau datang jam sekian dia dijelaskan lebih lengkap silahkan kita akan jadwalkan supaya jam-jam tersebut kami ada stay di rumah sakit gitu oke baik terakhir Mbak Lina sebagai closing statement mungkin bisa diinfokan lagi ke pendengar Terijaya mengenai nomor interaktif dari Home Care kemudian adakah Instagram ataupun juga website yang bisa diakses untuk melihat berbagai jenis layanan-layanan yang ada di Home Care begitu Mbak Lina oke ya pemirsa Terijaya jadi untuk pelayanan Home Care sendiri kita adalah mengikuti pelayanan dari rumah sakit bisa diakses di nomor WhatsApp yang tadi disebutkan 0811 2839 573 bisa dengan WA bisa dengan telepon bisa dengan SMS atau bisa ke Instagram RSA OGM ataupun ke layanan rumah sakit OGM seperti itu semua informasi terkait dengan Home Care baik itu acara-acara secara offline seperti acara TikTok rumah sakit RSA itu juga sudah ada yang rilis terkait dengan penjelasan Home Care secara rinci ya seperti itu Mbak Lina saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama Mbak Yofa tim disitu juga diberikan kesehatan Amin 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 Terima kasih Selamat Sama-sama Selamat Sama-sama Sama-sama